assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello Indonesia jumpa lagi dengan channel kita warga digital ya oke kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana kita mereset pabrik ya atau restart ulang septobok tanaka ya gunanya mereset ulang pabrik septobok tanaka ini adalah di waktu dulu kita waktu menyating ada kesalahan-kesalahan ada yang belum dimasukkan untuk kode-kode apalah pokoknya kita pencet-pencet remote ada kesalahan dan belum bisa diperoleki alangkah baiknya kita reset ulang pabrik ya jadi nanti untuk perbaruan bisa dari awal lagi mulai dari pengisian kode repost atau apalah untuk pertama-tama kita masuk ke sistem ini ya ke sistem selanjutnya kita ke reset pabrik ya kita turun kita klik tombol oke yang ada di remote oke setelah itu kita disuruh masukkan kata sandhya kita tinggal pencet angka nol ya enam kali enam kali ya oke selanjutnya kita klik tombol klik tombol oke ya dengan sendirinya akan mereset langsung ya jadi untuk pembaruan Oke selanjutnya kita tunggu kita persiapkan ya jangan lupa untuk nomor kode pos kita persiapkan kita catat karena nanti akan kita masukkan nomor kode pos kota ya ini dia kita tinggal masukkan nomor kode pos kota masing-masing gunanya menyiapkan biar kita tidak bingung ya kita siapkan kita masukkan untuk nomor kode pos pos di kota masing-masing Oke ya setelah kita masukkan kode pos kita klik Oke terus kita klik Oke lagi ya kita otomatis akan langsung ke pencarian channel ya ke pencarian siaran untuk pengisian yang lainnya bisa nanti setelah kita menemukan channel-channel kita seperti LCN atau daya antena baik kita bisa pertempat saja untuk video ini biar tidak kita menyita waktu ya kita tunggu sampai 100% untuk pencarian channel ya dapat berapa channel untuk di daerah saya biasanya mendapatkan 36 channel ya dengan ketinggian antena sekitar 4 meter 5 meter itu juga tergantung wilayah Oke sudah 100% kita mendapatkan 36 channel ya kita cek ya satu persatu untuk channel yang kita dapatkan Oke ini dia sangat cernih ini dia untuk channel-channel yang kita dapatkan di daerah saya ya 36 channel Oke sekarang kita masuk ke menu ya kita akan setting lagi untuk daya antena dan juga LCN ternyata untuk posisi LCN sudah dalam posisi off ya kita biarkan saja kita ke daya antena juga kode pos ya kita geser ke menu pencarian ya kita klik Oke ini dia untuk daya antena sudah off ya berhubung saya tidak memakai poster atas bawah kita off kan untuk kode pos sudah jadi itu tadi ya cara kita mereset pabrik ya mereset ulang ya atau restart ulang setobok tanaka dan pada dasarnya semua merek tipe setobok hampir sama ya cara reset pabriknya baik itu tadi ya cara kita mereset pabrik setobok tanaka ya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati